Dan pemirsa kita langsung bergabung dengan Ketua Umum Lagrande Indonesia Unggul Indra yang saat ini berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat malam Bung Unggul. Selamat malam. Baik Bung Unggul bagaimana malam hari ini dukungan dari supporter Lagrande terhadap squad Garuda? Malam ini kita full dukungan untuk Siknas Garuda. Semoga malam ini bisa meraih hasil positif, bisa meraih kemenangan karena ini pertandingan home terakhir di 2024. Oke, Bung Unggul ini di starting line up melawan Arab Saudi. Ada tiga perubahan, tiga nama yang berubah dibandingkan laga kontra Jepang. Lalu ada Sandy Walsh, Ivar Jenner yang sebelumnya terkena akumulasi kartu, dan Marcelino Ferdinand yang diturunkan di menit-menit pertama. Sama Anda melihat bagaimana kekuatan tim nas kita malam hari ini cukupkah untuk menaklukkan Arab Saudi? Semoga serangan-serangan dari saya, dari Marcelino, dan juga dari Liffan Jenner, mampu mengotak atik, membongkar pertahanan Arab Saudi. Dan juga jajaran pertahanan di Indonesia bisa menghalau bola-bola atas dari pemain Arab. Semoga tetap posisien dan fokus pada pemainan. Oke, Bung Unggul kalau melihat di pertandingan sebelumnya di laga kontra Jepang, ini sampai ke menit ke-30 hingga Jepang mencetak gol pertama, ada sejumlah tendangan kita yang sudah berpotensi menghasilkan gol, namun tidak dimanfaatkan dengan baik. Anda melihat bagaimana seharusnya ini bisa diperbaiki di laga melawan Arab Saudi? Barisan pertahanan Indonesia harus lebih konsisten, lebih fokus menjaga para pemain Arab. Evaluasi dari pertandingan Jepang banyak sekali. Gol-gol yang tersisa dari serangan balik, ini mudah-mudahan bisa dianggap di, Oke, Bung Unggul kita saat ini berada di posisi terakhir sebagai juru kunci di grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kita meraih 3 poin, sementara Arab Saudi sudah meraih 6 poin. Ini artinya juga Arab Saudi belum mengamankan sepenuhnya posisi untuk melaju ke babak keempat. Anda melihat malam ini kita akan menyerang atau bertahan, Bung Unggul? Kita harus menyerang dari menit awal karena peluang masih terbuka lebar untuk melalui ke babak keempatnya. Semoga Indonesia bisa meraih hati positif dan juga pertandingan-pertandingan lain juga menguntungkan untuk hasilnya Indonesia. Oke, Bung Unggul dukungan dari supporter ini kan juga tentunya mempengaruhi mentalitas dari para pemain tim. Nah, setelah sebelumnya kita dikalahkan Jepang, ini memang cukup menyedihkan tapi kita harus maju ke lagian selanjutnya. Bagaimana malam ini La Grande bisa menyemangkati secara maksimal skuad Garuda? La Grande Indonesia sesuai dengan tujuan awal kita selalu bernyanyi, menggunakan apapun kondisi timnas, mau menang, kalah negeri. La Grande Indonesia selalu berada di belakang para pemain karena sudah kami supporter sebagai pemain ke-12, memberikan hubungan dan juga memberikan teror kepada lawan-lawan. Iya, sebagai pemain ke-12 ini, Bung Unggul dari La Grande malam ini, ada kejutan apa? Ada koreo-koreografi khusus lagi yang akan ditampilkan? Untuk pekandingan kali ini tidak ada koreo karena kita capek, match sebelumnya. Jadi kita fokus untuk memberikan dukungan, kita berbiri, bernyanyi selama 90 menit, harapannya selama bisa meraih hati positif. Oke, atribut dukungan yang dibawa seperti apa, Bung Unggul? Mulai dari alat-alat perpungsi, bas geram, dan juga ada bendera-bendera, merah putih, dan juga ada bendera-bendera dukungan kepada pemain ke-12. Oke, Bung Unggul dari La Grande sendiri tadi menyebut, optimis kita bisa melaju mengalahkan Arab Saudi, ini merupakan laga kandang. Prediksi Anda malam hari ini skornya bagaimana? Buangnya berapapun, asal dan Indonesia menang, mau pakai koto, semoga Indonesia menang malam hari ini, dan semoga Indonesia lolos, masuk ke jalan di dunia. Oke, baik. Oke, Bung Unggul, tapi melihat tadi starting line up yang sudah beredar, Anda cukup puas dengan formasi pemain yang diturunkan Coach Shin Tae-yong? Lumayan puas, lumayan puas. Di tengah ada amunisi baru, Bung Unggul, dan juga Marcelino, di depan juga ada Pak Narnab, dan Pak Felskat. Oke, analisa Anda dari laga sebelumnya kontra Jepang, Bung Unggul, apa yang bisa ditingkatkan malam hari ini, dan juga strategi seperti apa yang bisa diterapkan Coach ST untuk bisa lebih memaksimalkan potensi kita terutama di lini penyerang? Oke, Bung Unggul masih bersama kami. Bung Unggul bisa diceritakan ataupun digambarkan suasana dan atmosfernya di sana. Seperti apa keriuhan dari para supporter? Keriuhan di Tribun Utara, para pendukung sudah memasuki Tribun, dan juga tim-tim dari warga Randebun itu sudah pemanasan dengan seduk-seduk CLI untuk membangkitkan semangat para pendukung supporter ya. Sampai lihat juga, disini grimace tapi tidak menurutkan semangat-semangat teman-teman dari warga Randebun itu untuk terus bernyanyi, demikin, demikin, demikin. Oke, saat ini pemanasan atau warming up masih dilakukan seperti apa Bung Unggul di sana? Dari kami juga mulai pemanasan, sudah mulai jack-down dari alat-alat perkembangan kami, kami juga mulai tadi menyanyikan yel-yel bisnis untuk dukungan kepada para pemanasan. Dan kita juga meneriakan nama-nama pemain yang disebut di line up, semoga ini menjadi tambahan amunisi, semangat bagi para pemain. Oke, baik Bung Unggul harapan dari La Grande sendiri sebagai pemain ke-12 untuk performa timnas kita malam hari ini seperti apa dari teman-teman di sana juga? Harapannya semoga mentalitas juaranya bangkit, bangkit dari ketahuan lawan depan, kita sambut maik ini dengan semangat baru, semoga bisa melalui ke-12. Kami juga dari Sporterland Randebun itu selalu meneriakan dukungan, kita bernyanyi bersama, semoga ini jadi lebih tambahan semangat ke-12. Oke, baik ini kami mendapatkan visual terkini, para pemain sudah mau memasuki lapangan Bung Unggul, bagaimana di sana bisa digambarkan atmosfernya, keriuhannya, seperti apa dukungan yang mengalir dari Sporter Squad Garuda, Bung Unggul? Saya suka penonton, pendukung, sudah siap-siap sendiri, untuk menyambut para pemain yang masuk, bagi kita, dan menjadikan nasional anthem. Terima kasih banyak atas waktunya telah bergabung Dalam breaking news, Bung Unggul selamat menyaksikan pertandingan di sana, kami tunggu update selanjutnya, terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Yang pemirsa kembali kita saksikan, inilah visual terkini, visual eksklusif dari arena pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno, Seneng Jakarta. Coach STY menanti, para pemainnya yang sebentar lagi akan memasuki arena pertandingan, dan inilah tim nasional Arab Saudi juga sudah bersiap untuk memasuki lapangan mengenakan jersey berwarna hijau, senada dengan bendera Arab Saudi. Omerosa starting line up malam hari ini dari tim nasional Indonesia, sudah kami terima ada Martin Paz, kemudian Jay Irses, Rizky Rido, Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, Rafael Streich, Ragnar Orat Mangun, Calvin Ferdong, Ivar Jenner, Tom Hay, dan Justin Hapner. Kembali kita saksikan visual terkini di lapangan, tim nasional Arab Saudi tengah bersiap memasuki lapangan. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Terima kasih telah menerima 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 kasih telah selamat menikmati 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 di starting line up bersama dengan Marcelino Ferdinand dan juga Ivar Jenner yang sebelumnya tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Yang pemirsa meskipun pada laga terakhir kontra Jepang Indonesia menelan kekalahan pahit dengan perolehan skor 4-0 melawan Jepang. Namun malam hari ini antusiasme supporter tetap terlihat hubungan pengalir dari supporter skuad Garuda yang menguntungi area tribun Stadion Gelora Bukar memusnahi Jakarta. Mereka sudah berputar tangan sejak siang hari tadi untuk memberikan hubungan secara langsung. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.